Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel Vantufel pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari soal-soal written expression dari pertemuan selanjutnya sebelumnya ya Nah untuk teman-teman yang baru gabung silakan klik tombol subscribe nah agar teman-teman dapat pemberitahuan ketika kami upload video terbaru Oke kita langsung saja mulai ke nomor berarti 31 ya karena kemarin sudah sampai nomor 30 Oke kita coba nomor 31 masalahnya seperti ini silahkan dibaca dulu Oke kita coba analisis disini ah itu put sebelumnya ini kan ada in the United States ia adalah adverbnya berarti atau rangkaian repositional press kemudian put put itu ada pasangannya pasangannya yaitu n nah berarti put disini itu sudah benar kemudian disini ada verbnya have kemudian ada naun law kemudian ada desain tuh nah ini bukan webnya ini ini adalah verb tiga karena disini jatuhnya setelah noun kemudian ada preposisi nah maka disini verb tiga ikuti preposisi ya nah berarti disini sudah benar oke yang B desain sudah benar kemudian agen itu dia adalah sebagai preposisi nah berarti sudah benar diikuti oleh adjektif disini kemudian advertise dia adalah verbnya ini verb nah yang bisa diterangkan oleh adjektif itu apa kemarin yaitu harusnya adjektif itu menerangkan noun ya noun nah kita harusnya ganti maka kita pilih yang D nah pergantiannya gimana kita lihat dulu disini nah pergantiannya adalah ini ya advertisement atau pengiklanan jadi untuk jawaban nomor 31 yang tepat adalah yang D Oke coba kita lanjutkan nomor 32 silahkan dibaca dulu soalnya Oke sudah ya Oke kita coba analisis disini ada subjeknya korvidal kemudian ada verbnya yaitu disini ada hash kemudian disini ada steadily nah dia adalah yang sebangsa li 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 di belakang itu mayoritas adalah adverb nah otomatis disini pursu nah berarti kan dia hash itu verb pursu verb satu nah kalau hash itu bukan diikuti verb satu tetapi verb verb tiga ya berarti kita ganti bukan pursu tapi verb tiga nya yaitu apa kita coba lihat nah pursu ya tambah D disini oke jadi kita pilih yang D disini oke yang B dan C tidak ada masalah ini adalah pola yang dihilangkan kemudian yang D ini adalah pola kestaraan kestaraan produktiviti versality dan unpredictability nah berarti ini sudah benar semua ya BCD oke jadi untuk nomor 32 jawaban yang tepat adalah yang A oke kita coba lanjutkan ke nomor 33 silahkan dibaca dulu soalnya oke kita coba analisis yang A disini ada satu conjunction ya when when adalah conjunction nah ketika when itu jadi conjunction maka diikuti subjek subjeknya berarti A ini overall export ini sudah benar karena overall ini diikuti ada plural ya atau jamaah nah ada verbnya exit kemudian import ini juga sudah benar dia objeknya nah teman-teman setelah koma ini diikuti subjek dan verb lagi nah disini ada subjek yaitu a country yaitu a country berarti verbnya adalah eh maaf bukan verb subjeknya adalah singular ya tuggal kemudian side atau set ini dia bukan sebagai verb nah kenapa karena diikuti oleh to maka kita anggap side ini ini adalah verb verb 3 nah verb 3 tidak dihitung verb selama tidak dibarengi dengan to be ya nah maka kita perlu tambahkan to be disini biar ada verbnya nah harusnya seperti ini country is side nah karena plural ya oke kita tambahkan 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 is side nah jadinya seperti ini jadi kita pilih jawaban yang C ini yang D ini udah benar ini adalah rangkaian non-press jadi untuk nomor 33 jawaban yang tepat adalah yang C Oke kita lanjut ke nomor 34 silahkan dibaca dulu oke kita coba analisis disini instructor ada S nya adalah kemudian ad ini sudah spesifik ya ini namanya makanya pakainya ad jadi ad itu sudah benar kemudian p exam main itu sudah benar ini mengacu ke sini ya mengacunya ke instructor nah jadinya sudah benar tidak ada masalah nah kemudian yang C tuh diikuti verb 1 berarti to infinitive disini udah benar kemudian weather ada conjunction disini teman-teman kemudian diikuti subjek verb nah di ini ada conjunction lagi disini ada mount kemudian yang harusnya diikuti verb ya kita ganti bukan promising tapi promise Oke jadi jawaban yang tepat untuk nomor 34 adalah yang D ini Oke kita coba lanjut ke nomor 35 Oke silahkan dibaca dulu nomor 35 Oke sudah ya Nah disini subjeknya adalah antropologis kemudian verbnya agree berarti sudah benar sesuai ya subjek dan verb kemudian dead adalah conjunction nah disini primitive ancestors nah berarti disini sudah benar berarti sudah benar dia preposisi ya jadi rangkaian prepositional press sampai the sun ini di sini ada conjunction lagi ada verb inhibited nah ada verb inhibited nah kemudian the topic disini probably have nah disini kita perlu curgai berarti kita coba dulu loncat yang D di sudah benar dia preposisi ya jadi rangkaian prepositional press sampai the sun ini Oke nah kita C kenapa ini salah nah ini kan ancestor seharusnya bukan have ya tetapi apa kita ganti dengan has nah jadinya seperti oh maaf bukan has nah ini karena udah lampau kan nah makanya kita ganti ini dengan properly head ya oke jadi untuk nomor 35 jawaban yang tepat adalah yang C itu Oke kita coba lanjut ke nomor 36 teman-teman Oke silahkan dibaca dulu seperti ini soalnya oke kita coba identifikasi nah disini ada masalah nggak tidak ada ya ini sudah sesuai dengan subjeknya Oke kemudian yang ini work base dia juga sudah benar nggak ada masalah nah disini ada problem kita garis bawah dulu ada dead dia adalah conjunction nah setelah conjunction dia adalah verb ya nah jadi sudah benar kan oke kita curgai yang C dan yang D nah disini D itu sudah benar nah yang C kita curgai salah kenapa itself nah itnya itu kembali ke siapa Oh ternyata disini ada problem ada adalah plural nah maka disini bukan itself tapi kita ganti dengan themselves ya berarti Nah jadi untuk nomor 36 jawaban yang tepat adalah yang C Oke kita coba lanjut ke nomor 37 silahkan dibaca dulu Oke kita coba analisis disini ada conjunction because kemudian ada they they ya adalah subject are taken dia adalah verb disini generally berarti sudah bener ada adverb di tengah-tengah verb sudah bener all recognizable berarti sudah bener ini adalah kestaraan karena ada n ya dengan ini berarti clear dia adalah adjective yang menerangkan image oke kita curgai yang D kenapa D ini salah nah disini kita lihat equipmentnya tanpa tambahan S nah kalau view view itu diikuti oleh non plural atau non yang jemaah dan sementara disini equipment nah berarti kita ganti dengan bukan view ya tapi little Oke jadi jawaban yang tepat itu untuk nomor 37 adalah yang D Oke kita coba lanjut ke nomor 38 teman-teman silahkan dibaca dulu Oke kita coba analisis adverb nah disini dah spesifik berarti makanya ad boleh bener ya kemudian ada uninformed dia adalah sebagai subject nah exhibit dia adalah verb nah ini sudah sesuai dengan itunya subjeknya a remarkable number nah dia adalah kalau bel 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 belakangnya dia mayoritas adjective ya adjective menerangkan noun nah number berarti disini sudah bener nah teman-teman kalau ada a number maka diikuti efeknya di noun paling belakang response itu dia tunggal nah kalau a number ataupun the number itu harus diikuti dengan plural makanya kita harus ganti bukan response tapi responsesnya oke seperti ini nah jadi jawaban yang tepat untuk nomor 38 adalah yang D oke kita coba lanjut ke nomor 39 silahkan dibaca oke kita analisis dan disini common to biar sudah bener tidak ada masalah di common to ini atau yang biasa di Amerika ya those cinnamon fern oke ini berarti kalau dos apa namanya pronoun pronoun yang ini this that dos sama das itu nah dos itu diikuti apa disini efeknya nah kemudian kita lihat disini nah maka disini ini kan pakainya dos maka bukan ini kan plural diikuti plural ya nah sementara verbnya adalah is nah tunggal maka kita harus ganti nah gantinya gimana kita lihat ini adalah r eh maaf bukan ya yang masalah di ininya dosnya nah dos harus diganti dengan oh iya lupa karena ini apa singular ya nounnya atau tunggal maka kita gak pakai dos karena dos untuk yang cuma kita pakai this saja atau the karena sudah spesifik ini verbnya sudah bener in with place dia adalah rangkaian prepositional price oke jadi jawaban yang tepat untuk nomor 39 adalah yang B oke kita coba ke nomor terakhir dalam praktis test 2 ya kita coba lihat soalnya oke silahkan dibaca dulu oke kita coba analisis disini ada the origins oke oke ini sampai sini adalah sampai party ini ya adalah rangkaian subjeknya nah tetapi apa namanya headnya atau yang istilahnya adalah yang maksudnya itu ada disini the origin kepalanya the origin nah ini efeknya disini efeknya di verb origin berarti dia adalah plural karena ketambahan s kalau plural sub verbnya itu bukan isnya tetapi apa dia adalah harus kita ganti dengan r nah maka seperti ini r oven disini harusnya kita ganti dengan r oven disini trash to dia sudah benar yang format behind dia adalah verb 3 diikuti preposisi kemudian the policies ya adalah noun yang jatuh diantara the dan juga of nah berarti di ini sudah benar maka untuk nomor 40 jawaban yang tepat adalah yang A itu oke mungkin cukup itu dulu teman-teman pertemuan kita pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan di praktis test 3 untuk video pembahasan selanjutnya oke mungkin kurang lebihnya mohon maaf apabila ada banyak tutur kata yang kurang berkenan ataupun penjelasan yang masih sulit dipahami kami menerima kritik dari teman-teman agar nantinya akan berkembang lebih baik lagi ya dan see you on the next video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh